Oh iya, memang kan wabah BMK, tapi mungkin ya khawatir Tidak usah dikhawatirin lah, yang jelas daging yang dijual di pasar itu sudah melalui proses Maksudnya ya, diamati, diawasi ambil pihak yang berwenang Nah, terus seperti mudun itu, yang mudun itu juga mau limang Oh iya, iya, iya biasa nih 100% Oh iya, iya biasa nih 100% Piro biasa nih 100% Iya, iya biasa nih 100% Iya biasa nih 100% Ia biasa nih 100% Ia biasa nih 100% Ia biasa nih 100% Sabar nih Ini kan pemerintah lagi berdaya upaya Bicara nih agar wabah BMK ini segera ditangani Jadi tidak usah khawatir Bicara, aku sampai di belonjol dan belonjol mumpung ada daging mudun Iya Iya, iya, iya Gak, kamu nih Kaya makanmu kok, jangan kaya orang... Orang Sipel Jerman Jadi makannya daging sabi Lalu makan makannya apa biasanya? Aku nyodot Makan buah kan ya? Buah-buahan aku Oh iya bencana sehat juga sama kamu Iya, sehat aku Jelas Tidak, tapi loh Cak Aku ini ada yang makan buah tidak lebih banyak Loh, ya nanti aku makan buah juga tidak tukul Iya Ini tanggul Ini tanggul Ini tanggul Ini tanggul Ini tanggul Ini aku ada yang ditunuh dengan kamu Ini adalah sentra pembibitan buah berkualitas Dan di desa manggisan tanggul Waduh, luar biasa ya Ini panggulnya kayak gini Ini tanggul Ini tanggul Ini tanggul Ini area pembibitan yang lumayan omba tei dharto Aneka macem wini Ini mulai wini apokat aligator apokat milky apokat margus kelopo hibrida sampai wini aneka macem jenis duren Kaya jenis duren bawar duren temboko super duren matahari Petro Musangking D24 Montong Diri Hitam Lalioliane Panggun pembibitan ini udah hati jujukan pelajar ambik mahasiswa Gaya ngelakok na praktek kerja lapangan Usaha pembibitan ini mampu nyerep tenaga kerja setempat Gaya penggawaian nyampur lemah ambik sekem Mindana wini na polibek Ugo stagnasi utawa mindana wini anyar na polibek na panggunan Sehingga kena sinar matahari secara langsung Salah si cibakul bibit teko pemekasan Maduro Muzamil Ngaku teko adu-adu polainang Maduro ga enek panggunan pembibitan Koyok nang deso manggisan tanggul iki Jauh sampai ke tanggul ini Ini mau ngambil bibit Bibit durian Terus bibitnya nanti itu dijual lagi apa ditanam sendiri? Dijual lagi Dibawa ke pasar-pasar Mengapa pak kok sampai jauh datang ke tanggul apakah disana enggak ada bibitan pak? Ya memang enggak ada karena disini barangnya memang bagus-bagu Keistimewaan barang-barang dari tanggul untuk dibawa ke Maduro itu apa menurut kalian pak? Keasliannya Keasliannya Kalau memang bibitnya itu bawa-bawa Kalau muntong-muntong yang musangki-musangki Apa yang paling disukai oleh warga pak? Jenis bibit apa pak? Kalau di Maduro itu jenis muntong sama musangki Duren merah Jare darto seng duwe usaha seng ditukuni mulai tahun seawusang ngatus sangang puluh songo iki Akeh warga utawa petani seng nandur wit Duren Tapi gak nguwah-nguwah sampai puluhan tahun Mulai salah milih wini Jare nih nandur wit Duren iki seng beneriku Panggune lemai kudu 600 meter Nang dukur permukaan laut PH lemai ya kudu sering diperiksa Darto yang nyarano Nang poro petani ceknya gak cuma seneng nandurai Tapi yang kudu ngerawat tandurani Untuk harga kami harga grosir Jadi harganya paling murah tapi bukan murahan Jadi mereka seperti sekarang dari Maduro itu sudah pagi-pagi sudah datang untuk belanja kami Mereka rata-rata dijual kembali Dan juga kami bersaing dengan sentral-sentral benih durian seperti Majalengkam, Bali, Magelang Ternyata teman-teman para pengada, para pedagang juga lebih seneng belanja di kami Karena fisik tanaman itu beda jauh dengan yang kami sebut tadi Ya kami sarankan untuk pandai-pandailah memilih benih atau bibit Karena apapun yang kita tanam itu bibit itu menentukan Jadi kalau sudah bibitnya gak jelas asal-usulnya Itu juga merugikan para petani terutama masyarakat kita Terkadang petani kita itu tradisional Seneng nanam banyak tapi setelah ditanam ditinggal Itu percuma aja gitu Kita kan butuh buahnya Bukan butuh banyaknya pohon enggak gitu Tekot Tanggul, Suki Tojung Bersatu TV, Ngelaporno Terima kasih